Petugas tim Subdit Empati Piter di Treskrim Suspol tadi membongkar sindikat penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg dan mengamankan 3 pelaku. Modus sindikat ini dengan membeli gas subsidi 3 kg dan memindahkan ke gas komersil 5 dan 12 kg, per bulan sindikat ini meraup untung hingga 50 juta rupiah. Inilah AR, GR, dan PD anggota komplotan atau sindikat pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kg yang berhasil dibongkar dan diungkap Petugas Subdit Empat Tindak Pidana Tertentu di Piter, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Isi Mewajuk, Jakarta. Modus operandi sindikat ini yakni dengan membeli gas 3 kg selanjutnya dikumpulkan. Setelah terkumpul, gas 3 kg tersebut dipindahkan ke gas kemasan 5,5 dan 12 kg non-subsidi. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Kombes Idha Mahdi mengatakan, sindikat ini sudah beroperasi selama satu tahun di wilayah Sleman dan per bulan meraup untung setidaknya 50 juta rupiah. Para pelaku ini beroperasi di sebuah rumah di wilayah Cangkringan, Sleman, daerah Isi Mewajuk, Jakarta. Kalau mereka ini ada tiga kelompok yang sama yang memang komodalnya, sodara AR, kemudian GR ini juga ikut memarketing, memasarkan ke kelompok. Kemudian PD juga memarketing ke pasar-pasar. Ya, mereka kerjasama yaitu dari sodara GR. Kalau untuk keuntungannya per bulan, memang dirata-ratakan keuntungannya satu bulan itu antara 50 juta sampai 6 juta. Mereka sudah berjalan menurut pengakuannya selama satu tahun terakhir. Petugas juga menyita barang bukti 588 tabung gas 3 kg, 51 tabung gas 5,5 kg, 49 tabung gas 12 kg, timbangan, pelengkapan gas, serta dua unit kendaraan pikap. Ketiga pelaku dijerat pasal berlapis tentang minyak dan gas, cipta kerja, serta pelindungan konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar. Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan.